Wallmost atau rangkaian tanaman hias yang didominasi lumut hutan saat ini mulai digandrungi oleh banyak kalangan. Selain mampu menghadirkan keindahan dan sejuknya alam dalam ruangan, kreasi wallmost ini juga menjadi pundi-pundi cuan bagi seorang kreator di wilayah Giyanya. Wallmost menjadi salah satu desain interior yang difungsikan sebagai penghias dinding rumah dengan menggunakan lumut hutan yang dirangkai dalam sebuah bingkai. Dengan bentuk yang unik inilah membuat karya wallmost semakin diminati oleh banyak kalangan. Salah satu kreator moss wall yang berada di batu bulan Giyanya mengaku hasil karyanya kerap dipesan sejumlah pemilik villa atau restoran. Dengan menggunakan bahan lumut hutan, ranting kayu dan bebatuan yang cukup mudah diperoleh, kreasi wallmost menjadi salah satu kreasi desain interior ruangan yang dinilai memiliki potensi bisnis yang besar. Persatu petar persegi wallmost saat ini dibanderol dengan harga mulai 3,5 juta rupiah dengan target bangsa pasar hingga ke luar negeri. Si wallmost ini sendiri tidak perlu perawatan. Perawatannya hampir sama dengan furniture-furniture atau bagian-bagian dari interior. Jadi sekarang untuk resto, kafe, bahkan rumah sendiri sudah mulai tertarik dengan wallmost ini sendiri. Karena mouse wall sendiri kita mengambarkan alam pada sebuah kanvas. Untuk eksekusinya saya rasa hampir sama antara lukisan dengan wallmost. Karena wallmost juga memiliki tekstur kedalaman bidang, sama seperti karya lukis sendiri, cuman berbeda media saja. Biasanya di pemilihan warna sih biasanya yang agak sulit. Karena kita harus belajar di alam antara komposisi warna gelap, terang, perpanduan batu, seperti itu. Untuk perawatan mouse wall terbilang sangat mudah. Pemilik kreasi ini cukup membersihkan debu yang menempel menggunakan kuah secara teratur seminggu sekali. Hal ini karena lumut yang digunakan telah melalui proses pengawetan. Sehingga pemilik tidak perlu khawatir lumut akan busuk atau kering karena kekurangan air. Dari Giyanyar, Indira Ari, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!